Intro Makanan legendaris pertama di Bandung adalah Batagor alias bakso tahu goreng Nah, gue udah google tentang tempat ini namanya Haji Isan Ada dua tempat, satu di Bojongroa, satu di Jalan Lodaya Katanya mereka ini pionir of Batagor Gimana pionirnya? Let's check it out Intro Di restoran legendaris pertama ini, konon katanya Batagor tercipta dari sebuah ketidaksengajaan seorang perantau dari Jawa Tengah Bernama Muhammad Isan Kamil Nah, Batagornya ada dua jenis di sini Yang pertama, Batagor kering dan juga Batagor kuah Yang kering disajikannya bersama saus kacang Nanti saya jelasin saus kacangnya seperti apa Tapi, yang penasaran, saya tuh jarang banget makan Batagor kuah pakai kuah bakso Ini bener-bener literally kayak makan bakso tapi ada Batagor yang satu di sini Kita cobain Batagornya Menurut gue, Batagornya itu sebenarnya komplement dari the whole thing Jadi kalau buat kalian yang penasaran makan Batagor kuah itu gimana Kayak lu makan Batagor ini, cuma lu beli lagi bakso gitu Ini kayaknya kalau lu lagi di Bandung, hujan-hujan, gak tau mau makan apa, makan Batagor kuah itu enak banget Oke, sekarang yang paling legendari adalah Batagor goreng Dan ini yang paling gue nanti-nanti adalah kuah kacangnya Kuah kacangnya ini kalau lu lihat tuh warnanya tuh merah gitu loh Beda kayak kuah kacang Batagor yang di Jakarta gitu ya, agak-agak pucat Kenapa merah? Karena dia menggunakan cabai kering Gue, kalau makan Batagor itu harus banget pakai kecap Langsung ya, gue cicipin ya Celup dulu Ini nikmat banget sih Kuah kacangnya tuh gue tidak expect untuk strong rasanya Rasanya tuh pas, cabainya juga gak pahit Karena mungkin gak pakai cabai yang ini ya, gak pakai cabai yang seger Pakai cabai kering, jadinya tuh berasa banget cabainya Dan ini mungkin yang membuat legenda sih Karena kuah kacangnya itu emang beda banget Dari Batagor-Batagor yang pernah gue coba Gue sangat terkesan Karena rasanya yang familiar di lidah ini Adalah dasar dari semua Batagor-Batagor yang ada di Indonesia Setelah dari pelopor Batagor Gue ingin mengunjungi satu restoran legendaris Yang kebetulan adalah langganan keluarga gue Oke, tadi saya udah nyobain Batagor Haji Isan yang enak banget Sekarang saya mau cobain Batagor ini Oke, siap Oke, sekarang saya udah ada di Batagor Riri Ini Batagor Sultan asal Bandung Kita cobain gimana sultannya Batagor ini Batagor Riri ini terkenal dengan nama Batagor Sultan Karena harganya yang lumayan jauh dari Batagor-Batagor lainnya Namun banyak orang tetap membawa sebagai oleh-oleh Dan bahkan sudah dikirim ke luar negeri Nah, di sini saya udah bersama dengan Batagor-Nya Ini adalah bakso tahu goreng Dan ini adalah somai Somai itu sebenarnya kalau di Indonesia, di Jakarta tepatnya Kita tahunya dikukus doang Tapi kalau di sini, somai itu adalah isian Batagor Alias ikan negiri Pakai kulit pangsir lalu digoreng Kayak gini nih Menarik ya Dan ini ada Batagor kuah Sama seperti yang Haji Isan buat Jadi di sini ada dua jenis Ada yang kuah kacang dan juga ada kuah bakso Gitu ya Sekarang saya mau cobain dulu Batagor kuahnya Karena kalau Batagor kuah itu ada krenyes-krenyesnya Ditambah dengan sup-sup yang gurih gitu ya Selanjutnya, kita langsung ke Batagor-nya aja deh Oke, kita lihat Batagor-nya isinya apa sih Batagor itu isinya seperti ini Ada Ini benar-benar kalau dibilang premium, premium banget sih Jadi emang dagingnya kelihatan banyak Daging tenggirinya, tahunya juga putih sesutra ini Rasa saus kacangnya tuh creamy banget Rasanya tuh ya Tahu putih tuh tahunya yang fresh banget Bukan tahu kuning ya Ditambah sama dagingnya yang tebel Jadi makannya puas Dan serasa satu atau dua Batagor tuh udah cukup banyak sebenarnya Sekarang gue ngerti Kenapa nyokap gue bela-belain bawa pulang Batagoriri ke rumah Kualitas bahan yang dipakai itu tidak sembarangan Dan inovasi yang dilakukan oleh pemiliknya Untuk mempertahankan cita rasa Batagor-nya Meski sudah menempuh perjalanan jauh Itu patut diacuki jempol Dan harganya buat gue sangat pantas Oke, gue udah bakal Batagoriri Yang paling sultan di Bandung Dan gue puas banget Tapi sekarang gue masih penasaran dengan Batagor Yang mungkin bukan legendaris Tapi favorit orang-orang Gue tanya orang-orang dulu ya Mbak Lora, nih mumpuk Anda Mbak Lora Aku tuh lagi cari riset Kira-kira kalau di Bandung itu Cari Batagor yang enak tuh dimana ya Batagor Kurdi salah satunya mungkin ya Oh ya? Terus saya langsung cobain Batagor Kurdi Makasih loh Mbak Lora Batagor Kurdi Sebuah warung kecil Namun begitu ramai Dan diminati oleh warga-warga sekitar Gue jadi penasaran Apakah yang membuat Batagor ini spesial? Apakah ada resep Atau metode unik yang dipakai? Pak, makasih banget udah dibantuin Sekarang saya mau pesen Batagor Ya, boleh Bapak boleh buatin gak? Boleh Satu porsi Ya Makasih Pak ya Jadi Batagor Kurdi itu sebenarnya bukan nama Bapak Kurdi Ini adalah jalan daerah Kurdi Jadi bener-bener random aja Bari humble Sekarang gue mau icipin dulu ya Yang membuat Batagor ini spesial Rupanya bukanlah di resep atau metode pembuatannya Melainkan keramah tamahan dari pemiliknya Pemiliknya yang sangat ramah Membuat pelanggan nyaman untuk duduk Dan berbincang-bincang Sambil menikmati Batagor yang panas Tapi kadang-kadang ya Batagor-Batagor pinggir jalan gitu Crunchy-crunchy banget sih Sebenarnya dan juga isinya unik-unik Gue emang dari dulu suka banget Batagor sih Jadi apapun Batagor Mau gerobakan Mau yang abang-abang Mau yang melegenda Semua gue makan Kalau misalkan gue recap untuk episode Batagor Bandung ini Menurut gue Pasti banyak banget Lalu yang udah cobain Batagor Riri Menurut gue itu rasa yang bisa diterima semua orang Tapi Haji Isan itu juga menarik banget Buat kamu yang belum cobain Boleh cobain Batagor Legenda ini Ada dua cabang Nah kalau yang Mau yang sederhana atau yang hamil Kalian boleh cari Di sepanjang jalan Bandung itu Banyak banget Batagor Jadi Kalau kalian ke Bandung Jangan lupa Enjoy Batagor Sebuah makanan yang awalnya terlahir karena ketidaksengajaan Mampu menginspirasi sebuah pergerakan Untuk menciptakan sebuah lapangan bisnis baru di dunia kuliner Ada yang membawanya ke arah yang serius Dan sampai mancanegara Dan ada juga Yang tetap ingin melestarikan esensi dari jajanan untuk semua warga Terima kasih Terima kasih